Waduh, padahal aku lagi sibuk. Kok aku yang diperintahkan untuk menderek bus mogok itu lagi? Waduh, bagaimana ini? Eh, permisi Pak Polisi Romi. Wih, Pak Windra, aku tembak juga kamu. Ngapain kamu di sini? Aduh, santai. Aku tidak mengganggu kamu. Terus, ada apa Pak Polisi Indra? Begini Pak Polisi Romi. Aku diperintahkan sama Pak Polisi Jemi untuk derek bus mogok yang ada di pinggir kota. Tapi aku kan tidak tahu mobil derek harus ambil di mana. Lagian aku tidak kenal orang-orang di kota ini yang punya mobil derek. Oh, begitu. Tenang aja. Lebih baik, aku saranin kamu untuk pergi ke rumah Upin. Untuk minta tolong Upin. Soalnya Upin itu anak yang paling rajin di kota ini. Dia bisa membantu apapun yang kamu minta sama dia. Oh, begitu ya Pak Polisi Romi. Iya, Pak Polisi Indra. Ayo, sekarang kamu pergi ke rumahnya. Selagi dia belum pergi main, ini kan masih pagi. Oh, iya. Baiklah kalau begitu. Aku pergi ke rumah Upin dulu ya. Iya, iya, iya. Mungkin dia masih ada di rumahnya. Oke, oke. Terima kasih ya. Informasinya Pak Polisi Romi. Iya, Pak Polisi Indra. Hati-hati. Oke. Waduh. Jadi Upin bisa membantuku ya. Aku harus minta tolong dia. Soalnya aku punya kesibukan lain. Kenapa aku yang harus menderek bes mogok itu lagi. Semoga aja Upin mau membantuku. Wah, untung saja aku sudah tahu rumah si Upin itu. Waduh. Apa dia ada di rumah atau tidak ya. Aku harus minta tolong sama dia. Semoga aja dia mau menolong aku. Nanti bisa terganggu kerjaanku kalau harus menderek bes mogok itu lagi. Hati-hati. Hati-hati. Selamat pagi Upin. Upin. Iya, siapa? Aku Pak Polisi Indra. Ada apa Pak Polisi? Ayo sini kamu sebentar. Aku mau minta tolong. Oke, tunggu sebentar di depan ya. Oke, oke. Waduh. Semoga aja dia mau membantuku. Waduh, kalau tidak aku bisa. Aduh, bingung nih. Kerjaanku masih banyak. Ya Pak Polisi Indra, ada apa? Apa yang bisa Upin bantu buat kamu? Waduh, Upin. Kamu bisa tolong aku tidak? Tolongin apa Pak Polisi? Aku mau, aku ditugaskan untuk menderek bes mogok di pinggir kota. Tapi kan aku punya kesibukan lain, Pin. Kamu bisa minta, bisa bantu aku untuk menderek bes itu ke Pertamina. Eh, apa namanya? Ke terminal. Terminal bus. Oh, seperti itu. Busnya ada di pinggir kota mana? Itu di jalan arah pantai. Oh, tenang aja. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi meminjam mobil Derek di temanku. Kamu tidak usah khawatir Pak Polisi ya. Aku akan membantumu. Wah, kamu baik sekali Upin. Nanti kalau aku mendapatkan hadiah, aku akan bagi hadiahku juga sama kamu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu ya Upin. Terima kasih kamu sudah membantuku. Iya, Pak Polisi. Hati-hati. Oke, oke. Permis ya. Iya, iya. Wah, Upin ternyata baik sekali. Dia mau membantuku. Waduh, untung saja ada anak baik seperti Upin. Oh, jadi ini bus yang dimaksud sama Pak Polisi Indra. Waduh. Ini mah gampang sekali. Cuma dekat pekerjaanku. Cuma sebentar ini berarti. Derek mobil sampai ke terminal. Terminalnya kok cuma di depan sana. Nah, oke baiklah teman-teman. Ayo kita derek ini. Upin punya pekerjaan yang sangat mudah kali ini, guys. Ini si kecil menderek bus ini. Tapi aku belum tahu apakah mobil derek ini bisa menderek bus sebesar ini atau tidak, guys. Wah, ternyata bisa, teman-teman. Waduh. Coba lihat dulu. Wih, coba kalian lihat, guys. Mobil dereknya terkait dengan bus yang sepanjang ini, guys. Wah, hebat mobil dereknya. Waduh. Kita langsung bawa, ya, guys. Let's go. Kita langsung bawa ke terminal. Terminalnya cuma dekat, guys. Jadi Upin tidak akan kesulitan dengan pekerjaan Upin kali ini, ya, guys. Oke. Kita lewat mana, nih? Oh, lewat sini aja, guys. Lewat sini, guys. Santuy. Eh, kekiranya dikit. Woy, woy, woy. Woy, woy, woy. Gak kelihatan mobil dereknya, guys. Karena busnya terlalu besar. Mobil dereknya sampai gak kelihatan, guys. Astaga, naga. Oke. Oh, kita belok sedikit. Busnya membawa mobil derek, guys. Karena busnya berat. Jadi mobil derek kalau belok sedikit, dia tiba-tiba terbelok terus-menerus, guys. Wah, kita harus hati-hati, nih. Mobil bus ini bisa bikin mobil derek Upin kecelakaan, guys. Astaga, naga. Walaupun dekat, ternyata ribet, ya, guys, ya. Karena bus ini sangat besar, teman-teman. Waduh. Bisa-bisa Upin kecelakaan lagi. Makanya kita harus pelan-pelan saja, guys. Pelan-pelan. Saja. Wih, ada bus yang lewat di sebelah sana. Oke, guys. Terminalnya di sebelah mana, ya, kok? Masih belum kelihatan. Tuh, kan. Kalau Upin gak lihat, mobil dereknya bisa keluar jalur, guys. Astaga, naga. Bisa begitu. Sudah mau keluar jalur lagi, guys. Tuh. Kita harus lihat pergerakan mobil derek, teman-teman. Astaga. Oh, ini dia terminalnya. Ini dia terminalnya, coy. Upin masuk dari sebelah mana, ini, ya. Kita lihat dulu, teman-teman. Kita lihat, guys. Oke. Pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan, ya, guys. Wah. Harus ambil dari jauh sini, guys. Biar kita beloknya tidak kesulitan. Kita harus ambil jauh, teman-teman, ya. Biar kaitan mobil derek dengan bus ini tidak putus, guys. Oke. Ini dia terminal bus, ya, teman-teman. Apakah kita boleh masuk atau tidak, ya. Semoga boleh, ya, guys, ya. Oke, bisa. Wow. Di sini juga ada terminal angkut, guys. Angkut ke mana itu, ya? Wah. Sudah banyak orang di dalam angkut. Tapi kenapa mereka belum berangkat juga, guys? Oke. Upin sudah memasuki terminalnya, guys. Kita taruh di mana, ya, teman-teman? Upin harus bawa mobil dereknya, soalnya. Wah. Banyak sekali bus di sini, guys. Wah. Kapan-kapan aku juga mau bawa bus keluar kota. Waduh. Oke. Kita taruh ini. Busnya di sini. Jalan. Angkat. Eh. Turunkan dulu. Jalan yang jauh. Baru angkat. Oke, guys. Upin berhasil, ya, teman-teman. Berhasil, guys. Yuk, kita keluar. Yuk, guys. Let's go, Pak. Upin pergi dulu, ya. Ya, Upin. Hati-hati, ya. Terima kasih kamu sudah mengantarkan bus itu. Oke, Pak. Sama-sama. Oke, guys. Mesti kita berhasil, teman-teman. Segampang itu. Untung saja mobilnya mau dekat dengan, apa namanya, terminal. Terminal apa ya? Stasiun. Eh, terminal. Terminal bus, guys. Untung saja dekat, guys. Jadi, Upin tidak akan kesulitan. Oke. Let's go. Kita langsung balik. Langsung kasih balik ini mobil Derek, ya, teman-teman. Kita langsung balik. Sama-sama.